Intro Salah satunya Basnas Provinsi Kepri Basnas Provinsi Kepri menyalurkan dana sumbangan sebesar 90 juta rupiah untuk bencana Palu, Sigi, dan Donggala Dana tersebut berasal dari zakat dan amal dari masyarakat Muhammad Aminuddin Hadi, Wakil Ketua 4 Basnas Provinsi Kepri menuturkan Basnas Provinsi Kepri bergerak dengan berbagai cara untuk membantu bencana yang dialami oleh Palu, Sigi, dan Donggala Kami dari Basnas Provinsi Kepri menyampaikan bahwa ketika ada berita tentang musibah di Sulawesi Tengah maka kemudian Basnas Provinsi Kepri bergerak menggunakan berbagai macam cara diantaranya kita punya relawan dari unsur mahasiswa mereka ikut turun menggalam dana di tempat-tempat strategis baik di Tanjung Pinang maupun di Kota Batam kemudian ada juga beberapa perusahaan multinational company seperti PT Yikting di Batam, kemudian PT Alteco dan beberapa perusahaan itu juga menitipkan sumbangan untuk Sulawesi Tengah melalui Basnas Provinsi Kepri nah kemudian juga ada usaha-usaha kreatif seperti bekerjasama dengan lembaga lain di dalam mengadakan pelatihan dan disitu kemudian ada pengumpulan dana juga total dana yang terkumpul hingga saat ini ada sekitar 90 juta rupiah dan itu kita transfer ke rekening Basnas Tanggap Bencana Muhammad Aminuddin Hadi menambahkan Basnas Provinsi Kepri mempunyai relawan dari unsur mahasiswa total dana yang terkumpul mencapai 90 juta rupiah dan telah ditransfer ke rekening Basnas Tanggap Bencana dari Tanjung Pinang ke Pulauan Riau Muhammad Holul melaporkan